Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna Untuk teman-teman yang pecinta alam yang suka camping ataupun mendaki gunung apabila teman-teman melihat hewan yang satu ini, jangan coba-coba memprovokasinya Hewan ini mempunyai sifat pemarah dan tidak akan segan-segan untuk menyerang manusia sekalipun Bahkan serangan mereka bisa berakibat sangat fatal dan tidak mustahil bisa berakhir dengan kematian Hewan apakah ini? Mari kita bahas lebih lanjut Hewan ini adalah babi hutan atau dikenal dengan nama ilmiah Suscrova Babi hutan secara umum dikenal sebagai nenek moyang dari babi liar yang menurunkan babi ternak Daerah persebarannya berada di wilayah hutan-hutan Eropa Tengah, Mediterania dan sebagian besar di Asia hingga wilayah paling selatan di Indonesia Babi hutan termasuk famili Suidae yang mencakup babi liar Afrika dan babi semak di Afrika Babi kerdil di utara India dan babi rusa di Indonesia Babi hutan memiliki ukuran yang sangat besar dengan berat dapat mencapai 200 kg untuk jantan dewasanya Serta panjang hingga mencapai 1,8 meter Mereka juga memiliki tinggi bahu 600 hingga 750 mm Babi hutan merupakan hewan yang kerap ditemui oleh para pendaki saat naik gunung Hewan ini dikenal cerdas Babi hutan merupakan hewan yang kerap ditemui pendaki saat naik gunung Hewan ini dikenal cerdas dan sering dijumpai di hutan belantara tropis Mereka dikenal sebagai omnipora yakni tidak hanya memakan tumbuhan namun juga serangga dan berbagai hewan kecil Keberadaan babi hutan dalam ekosistem berdampak pada proses seperti pergerakan tanah dan penyebaran benih Hal tersebut menjadikannya komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekologi Namun hewan ini bisa mendadak agresif di mana kala kondisinya terancam Perubahan perilaku pada babi hutan secara tiba-tiba itulah yang wajib diwaspadai oleh anak gunung saat mendaki Babi hutan merupakan hewan sosial dan hidup berkelompok yang disebut sounder Sounder biasanya terdiri dari seekor babi betina dan keturunannya Meskipun jantan dewasa juga dapat bergabung dengan kelompok tersebut selama musim kawin Selain memiliki adaptasi yang unik di daratan Babi hutan juga merupakan perenang yang hebat yang dapat menyeberangi sungai dengan mudah Kemampuan renang mereka memungkinkan mereka menemukan sumber makanan di pulau-pulau kecil Ataupun berlindung dari pemangsa Di samping itu mereka termasuk pelarian cepat yang dapat mencapai kecepatan hingga 30 mil per jam Meskipun babi hutan memiliki peran penting dalam ekosistem Mereka sering dianggap sebagai hama karena menyebabkan kerusakan pada tanaman dan harta benda Kebiasaan mereka mencari makanan seperti akar-akaran, umbi-umbian, dan tumbuhan lainnya dapat merusak tanaman pertanian dan hutan Selain itu, babi hutan dapat membawa penyakit yang dapat menular ke manusia dan hewan lainnya Yang membedakan babi hutan dengan babi biasa yang diternak adalah kedua gadingnya yang sebenarnya merupakan gigi taring yang memanjang Kedua taring ini dapat tumbuh hingga sepanjang 9 inci pada jantan dan digunakan biasanya untuk pertahanan dan pertarungan Taring ini juga dapat membantu mereka mencari makanan dan menggali tanah untuk mendapatkan akar dan infetai berata Sekedar tips untuk para pendaki gunung, apabila menjumpai hewan yang satu ini Tetaplah tenang karena hewan ini tidak akan melakukan hal-hal agresif apabila tidak ada gerakan-gerakan yang provokatif Dan apabila kalau memang keadaan terdesak atau dikejar oleh hewan ini, carilah pohon untuk dipanjat Karena hal tersebut akan membuat babi hutan tidak sanggup untuk menjangkau teman-teman sekalian Oke, sekian dulu mungkin pembahasan tentang hewan yang satu ini Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe Supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna Well, see you on next video